Jokowi dan Ma'ruf Amin Menjabat sebagai seorang presiden, Jokowi dan Ma'ruf tentunya akan mendapatkan uang pensiun seperti pejabat di negara lain. Belum lama ini, pemerintah mengumumkan gaji pensiun aparatur sipil negara, ASN, TNI, dan Polri naik sebesar 12 persen. Gaji pensiunan PNS pada tahun 2019 sampai 2023 ditetapkan dalam peraturan pemerintah, PP. 18 tahun 2019 tentang penetapan pensiun, pokok pensiunan pegawai, negeri sipil, dan janda dudanya. Ada pun pensiun PNS golongan 1 dimulai dari Rp1.560.800.000 sampai Rp2.014.900.000 hingga golongan 4 antara Rp1.560.800.000 sampai Rp4.425.900.000. Gaji pensiunan PNS akan dicairkan melalui pititas PEN, selaku BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua, dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara melalui program pensiunnya. Angka tersebut rupanya masih belum seberapa dibanding uang pensiun untuk presiden dan wakil presiden serta anggota DPR. Dikutif dari CNBC, uang pensiun presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang UUU No. 7 Tahun 1928 tentang hak keuangan atau administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan wakil presiden. Menurut peraturan tersebut, pensiunan presiden dan wakil presiden akan menerima sejumlah uang pensiun yang setara dengan 100% dari gaji pokok terakhir mereka. Gaji presiden setara dengan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara. Gaji presiden saat ini terkaitat mencapai Rp30,2 juta atau atau unsek kali lebih besar dari gaji tertinggi PNS di angka 5,04 juta rupiah per bulan. Harap dicatat bahwa pensiunan presiden dan wakil presiden hanya menerima uang pensiun tanpa tunjangan lainnya, meskipun saat ini mereka menerima tunjangan bulanan sekitar Rp32,5 juta rupiah. Namun, sebagai tambahan, Presiden berhak mendapatkan tunjangan berupa rumah yang disediakan oleh negara. Tunjangan ini mencakup biaya-biaya seperti pemakaian air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan keluarga mereka. Rumah yang disediakan juga akan dilengkapi dengan fasilitas yang layak. Selain itu, Presiden akan diberikan mobil dinas dan fasilitas keamanan yang disediakan oleh pasukan pengamanan Presiden. Sementara itu, Ma'ruf juga hanya menerima uang pensiun, tidak beserta tunjangan yang melekat. Perlu diketahui, saat aktif menjabat wakil presiden mendapatkan tunjangan Rp22 juta rupiah per bulan, wakil presiden dalam masa pensiunnya juga akan mendapat rumah dari negara. Tunjangan ini lengkap dengan biaya rumah tangga, yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon, hingga seluruh biaya perawatan kesehatan keluarganya. Selain itu, rumah yang disediakan pun nantinya akan diberikan secara layak dengan perlengkapannya. Presiden dan wakil presiden juga akan mendapatkan mobil dinas dan fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden. Terima kasih telah menonton!